Kawan-kawan, dulu mungkin pernah mendengar proyek Balon Udara Google atau yang biasa disebut dengan proyek Google Loon atau proyek Drone Aquila dari Facebook Kedua raksasa teknologi ini berupaya untuk menyebarkan internet lewat udara agar bisa diakses oleh semua kalangan meskipun berada di tempat yang terpencil atau tempat yang jauh Namun, kedua proyek tersebut terpaksa dihentikan karena biaya operasionalnya yang terlalu tinggi dan tidak sustain secara perhitungan bisnis Lalu muncul sebuah gagasan yang sangat revolusioner dari Elon Musk dan SpaceX Elon Musk ingin meng-cover seluruh internet yang ada di bumi dengan meluncurkan puluhan ribu satelit internet yang disebut dengan Starlink Dengan menggunakan roket buatan sendiri yang bisa dipakai ulang Elon Musk dan SpaceX ini saat ini sudah meluncurkan hampir 2.000 satelit Starlink Elon Musk bisa meluncurkan roket berkali-kali karena memiliki teknologi roket yang bisa dipakai berulang kali Berbeda dengan teknologi roket konvensional yang biasanya sekali pakai langsung hancur dan tidak bisa dipakai Ini membuat Elon Musk dan SpaceX bisa menghemat biaya peluncuran Starlink 100 kali lebih murah dibandingkan dengan kompetitor Yang paling update beberapa waktu yang lalu masih pada bulan September 2021 Starlink meluncurkan lagi 51 unit satelit 50 unit satelit ini adalah generasi yang paling baru dilengkapi dengan koneksi laser antar satelit Upgrade ini sebagai upaya Starlink untuk mengurangi ketergantungan pada stasiun bumi Sekaligus mengurangi latensi atau delay secara signifikan Dengan tambahan 51 unit ini maka jumlah satelit Starlink yang mengorbit saat ini sudah mencapai 1.791 unit Jumlah ini masih jauh sekali dari target karena Starlink mendapat izin dari FCC Untuk mengorbitkan 12.000 satelit dan Elon Musk sudah mengajukan lagi tambahan sebanyak 30.000 satelit Sehingga kedepannya total itu di atas bumi akan ada 42.000 satelit Starlink yang dimiliki oleh Elon Musk dan SpaceX Menurut Union of Consent Scientist yang mencatat operasional satelit di seluruh bumi Saat ini ada 6.542 satelit di mana 3.372 satelit yang aktif dan 3.170 satelit yang sudah tidak aktif Artinya satelit Starlink dari Elon Musk ini sudah menguasai separuh lebih jumlah satelit aktif yang saat ini dimiliki oleh seluruh dunia Dan Elon Musk akan meluncurkan terus hingga 42.000 unit satelit Banyak pertanyaan yang muncul untuk apa Starlink meluncurkan satelit sedemikian banyak mencapai puluhan ribu Starlink ini tidak seperti satelit internet tradisional yang biasanya mengorbit cukup tinggi Di ketinggian 36.000 km di atas bumi Starlink mengorbit lebih rendah sekitar 500-600 km di atas bumi Sekitar 60 kali lebih rendah dibandingkan dengan satelit komunikasi tradisional Namun karena dia lebih dekat dengan bumi Maka jangkauannya juga akan semakin sempit Karena itulah dibutuhkan jumlah satelit yang sangat banyak Sistem yang lebih dekat dengan bumi ini diharapkan membuat latensi atau penundaan sinyal menjadi lebih rendah Latensi yang rendah ini sangat penting untuk video streaming, main game, atau juga untuk transaksi keuangan Apalagi saat ini transaksi keuangan hampir 80% sudah dilakukan secara online dan real time Starlink sampai saat ini masih berstatus beta atau uji coba Dan hanya tersedia untuk area USA atau Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, dan juga New Zealand Namun saat ini pendaftar satelit Starlink di seluruh dunia itu sudah mencapai 600 ribu orang Dan saat ini yang sudah beroperasi penuh adalah 100 ribu pelanggan Para ahli memperkirakan ada 70 juta potensi rumah tangga sebagai pengguna broadband satelit ini Apalagi di tengah pandemi global saat ini dan tren work from home ini semakin meningkat Penyebaran internet ini juga berpotensi untuk mengurangi laju urbanisasi Karena setiap orang bisa bekerja dimanapun mereka berada Walaupun di kutub selatan atau di kutub utara mereka bisa memiliki akses internet yang sama cepatnya Seperti internet yang ada di perkotaan Dan jika target market diperluas lagi Starlink ini akan menjadi prospek yang sangat menghiurkan secara bisnis Terutama jika menyasar korporasi, pemerintah, industri penerbangan, atau bahkan militer Saat ini bisnis Starlink masih menjadi satu dengan Space Egg Bisnis peluncuran roket dari Elon Musk Namun ada kemungkinan Elon Musk ini akan memecah Starlink sebagai lini bisnis tersendiri Karena Space Egg melakukan sebuah kajian bahwa Starlink ini memiliki peluang pendapatan sekitar 30 miliar dolar per tahun Sebuah nilai yang sangat besar sekali Dan Elon Musk mengharapkan Starlink ini bisa membantu membiayai misi untuk membangun koloni di planet Mars Starlink ini membutuhkan tiga komponen pendukung Yaitu parabola sebagai resiver Kemudian stasiun bumi Dan juga satelit Starlink Ketiga hal itu akan memungkinkan internet bisa disebar di belahan bumi manapun Tidak peduli kalian ada di hutan, di gunung, bahkan di kutub sekalipun Lokasi terpencil seperti itu akan sulit ditembus oleh jasa internet kabel atau konvensional Karena biaya pemasangan kabel fiber optik itu cukup mahal dan mencapai 200 juta per kilometer Dari segi biaya sendiri internet Starlink ini dibagi menjadi dua yaitu biaya pembelian alat saat pertama kali membeli itu nilainya sekitar 500 dolar atau hampir 7 juta rupiah Dan itu untuk pembelian alat penerima sinyal atau semacam parabola kecil ukurannya seukuran piring Alat ini berfungsi untuk menerima sinyal satelit dan melakukan tracking atau memantau satelit ini berada di mana sehingga dia akan bergerak atau berputar secara otomatis Receiver ini sudah didesain secara canggih oleh SpaceX sehingga tanpa memerlukan instalator profesional Artinya semua pelanggan itu pasti bisa memasang dan mengoperasikannya Starlink sendiri tidak menyebutkan secara resmi berapa biaya untuk produksi receiver ini Namun para ahli memperkirakan biayanya itu di atas 1000 USD atau mencapai 15 juta bahkan 1500 USD atau sampai 26-28 juta per unitnya Tapi sama Starlink dijual lebih murah agar ekosistemnya ini terbentuk terlebih dahulu Kemudian biaya yang kedua adalah biaya berlangganan Biaya berlangganan ini nilainya 99 USD Tapi dengan harga 99 USD per bulan ini pelanggan akan mendapatkan internet tanpa batasan kuota dan dengan kecepatan download rata-rata 150 MB per detik Dan Starlink akan terus berupaya meningkatkan semakin banyak satelit yang diluncurkan Maka kecepatan downloadnya akan semakin tinggi Bahkan targetnya Starlink akan memberikan kecepatan download ke pelanggannya mencapai 1 GB per detik Artinya dengan kecepatan versi uji coba ini 150 MB per detik Kalian bisa share ke 150 orang atau patungan 150 orang dan masing-masing itu akan mendapatkan kecepatan 1 MB per detik Starlink ini berencana untuk menjual layanannya secara global Artinya siapapun di seluruh dunia selagi bisa membeli dan mengakses mendaftar online Maka mereka akan bisa mendapatkan layanan dari Starlink ini Namun ada beberapa negara yang melarang penduduknya Seperti Rusia itu melarang penduduknya untuk memasang internet Starlink karena berkaitan dengan isu keamanan Apakah layanan internet Starlink ini kedepannya bisa mendisrupsi layanan internet konvensional Seperti internet yang berbasis fiberoptik atau internet yang berbasis seluler Sudah pasti beberapa ahli melakukan analisis Starlink ini akan mendisrupsi berbagai macam perusahaan layanan internet yang saat ini sudah ada Karena aksesnya begitu mudah, latensi rendah, kemudian biayanya juga sangat rasional dengan kecepatan yang sedemikian tinggi Sehingga perusahaan-perusahaan layanan internet yang sudah ada ini jika tidak berbenah atau berinovasi maka mereka akan kehilangan pelanggan cukup signifikan Oleh karena itu banyak sekali perusahaan teknologi yang juga ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Starlink Misalnya Amazon dengan proyek Kuipernya atau juga OneWeb OneWeb ini sebuah perusahaan telekomunikasi yang ada di Inggris Perusahaan ini berencana untuk mengirimkan 48.000 satelit ke orbit rendah bumi Sekitar 750 mil di atas permukaan tanah Kemudian ada lagi perusahaan Telesat Lalu Eropa juga membentuk asosiasi dengan Boeing ingin meluncurkan konstelasi satelit yang sama Cina apalagi Cina sudah menyiapkan infrastrukturnya dan akan melakukan peluncuran konstelasi satelit internetnya sendiri Dengan adanya teknologi jaringan yang sangat mumpuni ini Maka koneksi IoT, mobil otonom, operasi pasien jarak jauh ini akan menjadi pemandangan yang sangat biasa ke depannya Dan bukan hal yang sangat mustahil HP kita pun ke depannya sudah ada receiver untuk menerima sinyal wifi langsung dari satelit yang mengorbit rendah Indonesia apakah tidak tertali untuk melakukan hal yang sama? Oke kawan-kawan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!